yo langsung masuk ke bahan-bahan yang pertama kita butuh namanya margarin disini aku pakai merek kalian bisa ganti sesuai dengan seselera kalian atau yang ada di rumah aja guys ini kita taruh di atas panci kurang lebih 2-3 sendokan aja disini aku pakai takaran easygoing kayak feeling aja lalu tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir kalau kalian mau lebih manis lagi itu boleh ditambahin lagi ya guys nah kalau udah kayak gini langsung kita taruh di atas kompor dan kita masak sampai gula dan margarinnya tercampur atau menjadi meleleh guys ini kita aduk-aduk-aduk sampai karamel di gulanya itu juga jadi terjadi ada gitu ya guys nah ini kita aduk-aduk kayak gini aja kalau udah tercampur kayak gini kita sisikan dulu oke langsung siapkan teflon dan kita masukin 10 sendok makan tepung terigu di sini aku pakai tepung terigu yang biasa aja terus kita masukin semua tepung terigunya ini kita sangrai sampai dia bener-bener jadi lebih agak kecoklatan gitu guys jadi ini lebih matang gitu guys kita sangrai aja kayak gini sampai dia jadi lebih bergunjul-gunjul kayak gini guys tuh kalau udah sedikit matang kayak gini langsung kita tuangin larutan gula dan margarin yang udah kita masak sebelumnya dan kita aduk-aduk aduk-aduk kayak gini sampai semua bahannya tercampur dengan rata dengan api yang kecil di atas kompor ya guys nah kalian pasti penasaran banget kan ini membuat apa guys ini bener-bener kita membuat suatu coklat yang suatu makanan yang crunchy-crunchy gitu guys tapi ini enak banget bisa jadi cemilan kalian mirip brownies kering cuman rasa bikinnya lebih gampang guys enggak pakai oven enggak pakai dilepen-lepen gampang gitu enggak guys ini cuma kayak di freezer aja udah langsung jadi makannya ini di bagian mengsangrai tepung terigunya ini bener-bener arus waktu yang cukup lama supaya tepungnya itu matang kalau kita sisihkan dulu oke kalau udah tepung terigunya selesai sekarang kita mau potong-potong coklat coklat batangnya disini aku pakai dark chocolate kurang lebih aku pakai 100 gram kita potong-potong aja karena kita mau taruh jadi double boiler jadi kita masak kita lelekan dia di atas air panas ini aku pakai segini aja guys kalau kayak gini siapkan dulu double boilernya tuh ngomong belibet banget lalu kita masukin coklatnya jangan lupa juga tambahkan sedikit margarin lalu kita aduk-aduk-aduk-aduk sampai semua coklatnya larut ya guys tuh kalau udah larut kayak gini ini boleh banget kita langsung aja angkat kok kita angkat kita langsung masukin aja tepung terigu tadi ini udah sedikit menggumpal dia dan kita aku hancur-hancurkan tepung terigu yang udah kita sangrai tadi ke dalam lelelian coklat ini bener-bener rasanya bener-bener enak banget kalian wajib banget cobain di rumah walaupun ini buannya cederhana dan sedikit nyeleneh tapi ini bener-bener enak banget guys jadi dari karamel yang ada di tepung terigunya itu bikin kayak ada crunchy-crunchy manis di coklatnya nanti guys orang nggak akan expect kalau itu dari tepung terigu doang lalu kita taruh di tempat nah seperti aku bilang tadi kita cuman dinginkan dia di freezer doang dan dia langsung jadi guys jadi ini enggak sama sekali dipanggang dimasak juga enggak dan hasilnya bener-bener enak banget nah setelah aku taruh di freezer ini hasilnya guys tuh jadi bener-bener udah dingin ini aku taruh kurang lebih 30 menit aja di freezer udah cukup sekarang kita mau tumpulkan ke bawah kayak gini tuh sekarang kita potong-potong tuh crunchy banget kan kalian bisa bikin dia dengan versinya lebih tipis lagi kalau kalian mau lebih tipis lagi ya guys tuh kita potong-potong kayak gini kalau udah kayak gini biar lebih estetik kita tuangkan bubuk coklat supaya makin cantik aja penampilannya inilah dia guys aku nggak tahu namanya kalian bisa bikin nama kalian sesuai suka hati kalian tapi kalau aku bikin ini coklat crunchy yang bener-bener enak banget untuk cemilan gam dirumah nonton TV sore hari juga enak banget tuh bener-bener kanji banget kalian wajibang cobain dirumah dah guys ini tuh bener-bener mantep banget ajah Terima kasih.